Hai Oke teman-teman apa kabarnya kali ini gue pengen sedikit sharing tentang masalah yang ada di CDI kemarin gue sempet ada pengalaman pahit ya karena CDI gue tuh mati di tengah jalan jadi pas gua mau berangkat kerja ini CDI gue mati itu nah sebenarnya dari sebelum-sebelumnya ada tanda-tandanya tapi gue nggak begitu ngeh dan gue nggak begitu perhatiin karena motor masih bisa nyala ya kan tapi karena kemarin itu motor tuh udah bener-bener mati dan posisinya tuh sangat-sangat urgent jadinya daripada nanti-nanti pas waktu penting mati lagi motor gua ya kan mendingan gua ganti bar sekalian nah tanda-tandanya ketika dia lemah itu seperti apa ini bakal gua ceritain ke kalian nah jadi dia ketika CDI itu lemah ada beberapa tanda yang bisa kalian ketahui sebelum dia itu mati total gitu loh jangan sampai ketika kalian ada momen penting ada perjalanan penting CDI itu mati karena yang CDI itu enggak ada di sembarangan toko soalnya CDI Racking terutama ya Nah jadi ciri-ciri yang pertama adalah dia mesin itu mati tanpa sebab apapun nih bensin masih penuh nih busi masih bagus membran masih bagus karburator masih bagus tapi dia mati nah tapi nanti ketika mati itu lu diamin sebentar dia nyala lagi nggak lama ntar mati lagi lu diamin lagi nyala lagi nah kayak gitu tuh ciri-ciri yang pertama itu dulu gua udah ada sekitar 6 bulanan yang lalu lah itu gua sempat di jalan dan mogot itu waduh nggak ada orang ya kan udah gitu mesin mati gua bingungnya apa gua cek busi masih bersih membran masih oke ya kan gitu itu ciri-ciri yang pertama Nah itu dia enggak mesti tiap hari teman-teman bisa jadi sebulan sekali atau mungkin 6 bulan sekali pokoknya dia mati aja itu didiemin normal lagi gitu pokoknya dia mati didiemin normal lagi itu salah satu ciri-cirinya kemudian dia kadang-kadang berebet nah ciri-ciri yang kedua itu kadang-kadang dia berebet berebet terus dia itu apa ya kadang-kadang doang misalnya nih pagi berebet nih jalan berangkat kerja berebet ntar pulang kagak ntar berangkat lagi paginya normal pas baliknya ntar berebet gitu pokoknya dia kadang-kadang doang makanya gua kira itu kan awalnya tuh settingan membrannya ternyata membran gua cek normal itu temen-temen ya tuh ciri-ciri yang kedua dia kadang-kadang berebet kadang-kadang normal walaupun membrannya normal dan setelan oli sampingnya juga nggak nggak boros biasa aja gitu setelan biasa lah normal pada umumnya standar lah nah gitu nah yang ketiga ini dia ciri-cirinya udah semakin lemah nih udah semakin kelihatan yang ketiga itu ciri-cirinya berebetnya itu nggak hilang-hilang bisa tiap-tiap perjalanan tuh berebet mulu jadi kayak apinya tuh kayak kecil gitu loh jangan jadi ini kayak kemarin tuh gua udah ada sekitar semingguan itu kok enggak galak lagi mesin tuh ya kan gitu temen-temen berebet aja tuh dia berebetnya juga di RPM bawah berebet RPM atas berebet tengah juga berebet pokoknya berebet terus lah pokoknya nggak enak banget tenaganya tuh aduh jadi mesin tuh boros digeber tuh dia bensinnya ngocor tapi nggak terbakar gitu lah kira-kira nah itu yang ketiga yang keempat itu dia mati sama kayak di ciri-ciri yang awal tadi mati cuma dia ini ini mesin mati nih udah nggak nyala lagi dia kalau yang sebelumnya kan mati nih kita tunggu 15 menit setengah jam itu hidup lagi nah kalau ini mati durasi matinya tuh lebih lama lagi kayak kemarin gua tinggal setengah hari gua selah lagi masih nggak nyala gua cek businya apinya tuh kecil banget hampir-hampir nggak ada lah apinya tuh kecil banget kemarin lupa gua videoin cuma apinya tuh kecil banget gitu akhirnya mesin nggak mau jalan kan karena apinya terlalu kecil akhirnya gua belilah CDI yang baru dan gua ganti gua ganti sekalian businya ya karena businya kan udah kotor karena-karena apa tadi bensin sama oli yang nggak kebakar jadinya kotor jadi gua ganti pake busi yang second juga busi yang dulu pernah gua pake nah ini dia nih ini busi yang kemarin gua pake nih pake pasangannya kan busi ini sama CDI nya ini nih nah ketika gua ganti nah ketika gua ganti busi yang baru gua pake siapa namanya busi yang dulu gua anggap mati dan ternyata kan itu memang CDI gua lemah gitu loh gua ganti nah setelah gua ganti CDI busi yang lama sama ini yang pasangannya ini ini gua coba tuh normal apinya tuh gede masih normal juga makanya Aduh daripada ntar pas jalan jauh kan pas touring mati malah repot ya udah gua ganti sekalian dah baru gua beli di toko Cina tuh di kebun jeruk harganya 140.000 di online juga banyak tuh yang penting yang penting jangan beli yang KW karena kalau yang KW itu usianya cuma bulanan ya minimalnya spare part itulah genuine Yamaha genuine part gitu temen-temen ada empat ciri-cirinya jadi kalau kalian udah ngerasa kok ciri-cirinya itu ada di motor kalian mungkin bisa kalian cek ganti busi kalau businya masih diganti busi masih enggak enggak mau hidup ya mungkin disitu kalau coil tanda tanya ada juga cuma enggak kayak gitu dia kalau coil nah itu dia mudah-mudahan bisa membantu buat kalian jadi nggak terjebak di saat CDI-nya rusak dan perjalanan jauh Oke teman-teman mudah-mudahan bisa membantu dan sampai jumpa di video selanjutnya thanks for watching temen-temen